Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Roda Tujana, mahasiswa program studi biologi Fakultas Sayana Teknologi Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh Angkatan 2019 Baiklah, disini saya akan menjelaskan sedikit tentang planton Planton adalah salah satu organisme hanyut apapun yang hidup dalam zona pelagi Atau bagian atas samudera Baik itu di laut dan air tawar Secara luas, planton diangkat sebagai salah satu organisme terpenting di dunia Karena menjadi bekal makanan untuk kehidupan akuatik Bagi kebanyakan makhluk laut, planton adalah makanan utama mereka Planton terdiri dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut Ukurannya yang sangat kecil Walaupun termasuk sejenis benda hidup Planton tidak mempunyai kekuatan untuk melawan arus Air, pasang, atau angin yang menghanyutkannya Planton hidup di posisi pantai Dimana ia mendapat bekal garam, mineral, dan cahaya matahari yang mencukupi Umumnya ukuran planton sangatlah kecil dan dapat diukur dengan besaran mikrometer sampai dengan milimeter Namun ada juga yang berukuran besar seperti banteng yang ukurannya bisa mencapai 2 meter Tapi untuk sebaran jenis ini di laut sangat sedikit Ubu-ubur terbesar di dunia adalah Scyanea aktica Yang memiliki diameter payung 2 meter dan panjang umbay-umbay Tantikalnya sampai dengan 20 meter Ukuran kecil pada planton sangat menguntungkan untuk adaptasi kehidupan mengampung di air Dengan ukuran yang sangat kecil, daya apungnya akan lebih tinggi Dan juga proses peali atau fisiologi antara individu sel dengan lingkungannya Dapat terjadi dengan lebih efesien Planton terbagi 2, filoplanton dan zooplanton Manfaat dari planton yang pertama itu komponen utama rantai makanan makhluk hidup di perairan Yang kedua, filoplanton dan rumpul laut menghasilkan 70% oksigen bumi Yang ketiga, mengambil karbon dioksida di atmosfer Dan menyimpannya jauh di dalam lautan sehingga planton dapat mengekang perubahan iklim Yang terakhir itu, planton berjasa dalam pasokan minyak bumi Bagi bahan bakar kegendaraan melalui proses yang berasal dari laut gunung Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh